Internetan gratis seumur hidup? Emang bisa ya? Jadi sebelum video ini dibuat, aku sempat di-tag sama salah satu follower di Instagram Gadgetbox buat nyobain yang namanya Free Internet. Kalau biasanya kita harus berlangganan kuota tiap bulannya, kayaknya itu nggak perlu lagi karena ada MyFi dari Free Internet. Kalian cukup bayar sekali aja, which is ini buat beli modem-nya atau MyFi-nya ini aja, dan kalian akan bisa internetan seumur hidup kalian gratis, unlimited tanpa batas FUP. Jadi tinggal beli MyFi ini aja, kalian nggak perlu lagi beli pulsa atau beli kuota. Penasaran kan? Dan pastinya sebelum ada yang komen di bawah ini, hoax lah, penipuan lah, masa iya sih bisa internetan gratis? Kalian tonton dulu video ini sampai selesai, karena aku bakalan jelasin gimana cara kerja dari Free Internet ini, gimana performanya, koneksinya, dan bagaimana pengalaman aku pakai Free Internet ini selama satu minggu pemakaian. Kita mulai videonya, tapi setelah yang satu ini. Selamat datang kembali di channel Gadgetbox, channel yang membahas tentang teknologi terkini, jadi bagi kalian yang suka dengan konten yang ada di channel ini, jangan ragu buat subscribe. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya, biar kalau kita ada update video baru, kalian dapat infonya ya. Karena banyak yang penasaran sama yang namanya Free Internet ini, di video kali ini aku akan bahas secara tuntas, dan aku akan bagi menjadi 4 segmen. Yang pertama adalah segmen unboxing, kemudian yang kedua adalah cara pemakaian atau cara penggunaan, kemudian yang ketiga adalah reviewnya, dan yang keempat adalah kesimpulannya, worth it nggak sih beli Free Internet ini? Dan aku juga udah nyertain timestamp tiap masing-masing segmen di kolom deskripsi di bawah ini, jadi kalian langsung cek aja di sana, kalau mau langsung lompat ke segmen yang pengen kalian lihat. Dan langsung aja ke poin yang pertama, yaitu tentang unboxingnya. Dalam pembelian Free Internet, kalian akan mendapatkan box yang kayak gini. Boxnya simple, warna hitam dengan logo Free Internet di bagian depan, kemudian di bagian samping ada beberapa informasi seperti e-mail dan SSID, juga username adminnya. Kalau kita buka boxnya, kita dapat kartu garansi MiFi selama 1 tahun, panduan singkat atau manual book, dan daftar list isi dari box Free Internet ini. Dan tentunya kita dapat MiFi-nya, yang nanti kita akan coba. Di dalamnya juga terdapat baterainya dengan kapasitas 2300 mAh. Terus juga dapat kabel charger micro USB, dan tentunya kepala chargernya sudah include dalam box Free Internet ini. Untuk MiFi-nya sendiri, bentuknya seperti ini, kotak warna hitam, berbahan plastik dengan finishing glossy. Dengan beberapa indikator di bagian depan, seperti indikator baterai, Wi-Fi, dan sinyal. Di bagian ujungnya terdapat lubang, yang fungsinya untuk menggantungkan MiFi ini, kalau misalnya mau digantungkan. Kemudian di bagian belakang, atau back case MiFi ini, bertekstur kulit jeruk, meskipun materialnya berbahan plastik ya. Sementara di bagian samping, terdapat dua tombol, yaitu tombol power dan WPS, atau kalau yang belum tahu apa itu WPS, WPS adalah singkatan dari Wi-Fi Protected Setup, atau nanti bakalan aku jelasin di segmen reviewnya ya. Di sisi samping lainnya, terdapat port micro USB, untuk melakukan pengisian baterai pada MiFi Free Internet ini. Kalau kita buka back case dari Free Internet ini, kita bisa melihat di dalamnya sudah terpasang SIM card dari provider SmartFriend, di mana memang Free Internet ini bekerja sama dengan SmartFriend sebagai layanan provider di MiFi ini. Dan kalau kalian beli MiFi ini, jangan mencabut SIM card ini dari MiFi-nya ya, karena menurut informasi dari Free Internet, hal ini bisa mencabut garansi produknya alias hangus. Kemudian untuk cara penggunaannya, pertama-tama kita nyalakan Free Internet-nya, dan kita harus aktifasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Dengan cara download aplikasi Free Internet melalui smartphone kalian, kemudian install, dan apabila terdapat pilihan location, pilih Always Allow ya, kemudian melakukan registrasi, setelah itu kalian akan mendapatkan kode MiFi, kemudian kalian masukkan kode MiFi tersebut setelah connect ke WiFi Free Internet, dan MiFi-nya siap digunakan. Terus, gimana cara kerja dari MiFi Free Internet ini? Kita bisa terlihat gratis selamanya, tapi Free Internet dapat untung dari mana? Sebenarnya di website ofisial resminya Free Internet, itu sudah dijelasin semua secara lengkap, cuma aku di sini mau menjelasin secara lebih simple dan lebih gampang, biar teman-teman semua gampang memahaminya. Jadi kita bisa internetan gratis tanpa batasan FUP, dan unlimited selamanya, dengan cara kita barter dengan nonton iklan setiap pemakaian data 50MB, atau setiap 20 menit pemakaian Free Internet ini. Jadi antara 20 menit pemakaian Free Internet ini, atau tiap pemakaian data sebesar 50MB, kita harus nonton iklan dulu. Tergantung duluan yang mana, 20 menit atau pemakaian 50MB dulu. Kita harus nonton iklan, di mana iklan itu berdurasi 5-10 detik-an lah ya. Sebenarnya kalau bisa kita ibaratkan, sama saja kita kayak beli TV. Kalau kita ingin menonton channel-channel TV, kita harus punya TV-nya terlebih dahulu, maka kita harus beli TV-nya. Dan setelah itu kita bisa menonton TV secara gratis selamanya kan? Tapi tentunya di dalam channel TV tersebut akan terdapat iklan. Sama saja halnya dengan Free Internet ini. Untuk mendapatkan layanan gratis internetan sepuasnya selamanya, kita harus punya MyFi ini. Setelah kita punya MyFi ini, kita bisa internetan gratis selamanya, tanpa batasan FUP dan unlimited. Tapi dengan catatan, kita harus nonton iklan tiap 50MB atau tiap 20 menitan. Iklan inilah yang akan menjadi pemasukan dari pihak Free Internet, teman-teman. Sistem kerja dari Free Internet ini sebenarnya adalah win-win solution. Artinya, dalam Free Internet ini terdapat beberapa pihak terkait. Kalau tidak salah, ada 4 pihak yang terkait. Yang pertama adalah Free Internet ini sebagai penyedia jasa layanan. Kemudian operator seluler sebagai penyedia SIM card dan juga paket data. Kemudian kita sebagai user atau pengguna yang Free Internet menyebutnya duta siar. Kemudian yang keempat adalah pengiklan atau advertiser. Kita dapat internetan gratis unlimited dengan cara nonton iklan tiap 50MB atau tiap 20 menit. Free Internet dapat hasil penjualan iklan dari pengiklan yang iklannya kita tonton. Hasil penjualan dari iklan ini digunakan oleh Free Internet untuk membayar operator seluler atas pemakaian data yang kita gunakan. Selain itu, kita sebagai pengguna atau Free Internet menyebutnya duta siar bisa dapat sebagian komisi dari penjualan iklan atau yang dinamakan ad share dengan cara berbagi hotspot kepada orang-orang sekitar. Karena satu hal yang harus teman-teman tahu juga bahwa modem atau MyFive Internet ini tidak bisa di-password alias statusnya open dan semua orang bisa mengaksesnya. Hal ini juga menjawab pernyataan saya tadi ketika unboxing bahwa tombol WPS yang ada di sini itu sebenarnya sudah tidak bisa difungsikan lagi karena Wi-Fi ini statusnya open, tidak bisa di-password, jadi semua orang bisa mengaksesnya. Tapi nggak usah khawatir karena semakin banyak orang yang mengakses Wi-Fi kita artinya akan semakin banyak iklan yang tayang di smartphone mereka dan semakin banyak juga iklan yang terjual sehingga kita juga bisa dapat komisi yang semakin banyak pula. Sebagai catatan juga, pengalaman aku pakai MyFive ini dia bisa menampung hingga 5-7 user ya. Setelah itu jika ada user ke-8 yang ingin mengakses Wi-Fi Free Internet maka dia akan mental secara sendirinya dan tidak bisa mengakses Free Internet ini. Sepertinya itu adalah kapasitas dari MyFive Free Internet ini sendiri. Selain itu orang lain yang ingin connect ke Wi-Fi Free Internet ini nggak perlu download aplikasi Free Internet seperti saat aktifasi di awal tadi. Mereka bisa langsung connect ke Wi-Fi Free Internet kemudian akan muncul captive portal dan memasukkan info login seperti usia dan jenis kelamin. Kemudian mereka bisa berselancar seperti biasa. Terus gimana dong mengenai performa dari Free Internet ini? Sebenarnya semua tergantung dari sinyal operator dari Free Internet ini. Karena si Free Internet ini menggunakan sinyal dari SmartFriend maka apabila koneksi SmartFriend di daerah kamu bagus maka performanya juga pasti akan bagus. Sebaliknya kalau misalnya sinyal SmartFriend di daerah kalian lemah maka koneksinya juga tentunya nggak akan bagus ya. Contohnya di tempat aku di Gandaria di Jakarta Selatan aku bisa mendapatkan kecepatan download hingga 16 MB per second dan kecepatan upload hingga 1,3 MB per second. Dengan kecepatan segitu tentunya itu udah termasuk lancar buat main sosmed dan YouTube misalnya. Dan bagi teman-teman yang suka main game online jujur aku nggak ngerekomendasiin Free Internet ini buat kalian beli. Karena iklannya akan muncul setiap 50 MB atau setiap 20 menitan. Apalagi game online sekarang ini satu matchnya tuh lumayan sekitar 30 menitan. Terus nanti pas kita lagi seru-serunya main game tiap 20 menit atau 50 MB kita harus stop, koneksinya terputus dan kita harus nonton iklan dulu. Tentunya akan membuat pengalaman game kalian tidak akan terasa nyaman. Untuk proses reconnectingnya sendiri dari jeda saat nonton iklan itu sekitar 15 hingga 20 detikan ya. Saat itu internet kita terputus dan kita wajib menonton iklannya. Dan untuk iklannya ini sistemnya per user ya bukan per device. Jadi kalau misalnya ada 5 orang yang konek ke Wi-Fi Free Internet ini misalnya aku sudah menghabiskan 50 MB dan teman aku satunya menghabiskan 30 MB maka aku akan menonton iklan terlebih dahulu sementara teman aku yang belum mencapai limit belum menonton iklannya. Jadi setelah teman aku mencapai limitnya 50 MB atau pemakaian 20 menit maka dia baru akan menonton iklannya di smartphone-nya. Untuk baterai life dari si Free Internet ini lumayan lama ya menurut aku. Jika aku pakai sendiri bisa bertahan hingga 6 jaman. Kalau misalnya dipakai bareng-bareng sampai full 5 orang itu bisa bertahan kira-kira 4 jaman lah. Jadi cukup enak. Dan kalian nggak usah khawatir karena kita juga bisa menyolokkan powerbank saat penggunaan Free Internet ini. So kesimpulannya worth it nggak sih ngeluarin uang seharga Rp 999.000 buat beli Wi-Fi Free Internet ini? Ya menurutku sih kembali ke tipe usernya lagi ya. Kalau kalian merupakan tipe user yang suka browsing bermain sosmed kemudian nonton YouTube dan traveling kemana-mana menurut aku Wi-Fi ini udah lebih dari cukup karena kalian nggak perlu lagi beli pulsa dan beli kuota apalagi ini juga bisa dipakai buat sekeluarga. Atau kalian yang punya usaha cafe misalnya kalian bisa pasang MiFi Free Internet ini buat layanan internetan gratis atau Wi-Fi gratis di cafe kalian. Tentunya ini akan menguntungkan karena semakin banyak yang connect ke MiFi kalian kalian juga bisa mendapatkan ad share yang lebih banyak lagi sebagai komisi dari penanyangan iklannya. Tapi kalau kalian adalah tipe user yang suka main game online aku jujur nggak merekomendasikan penggunaan MiFi Free Internet ini buat teman-teman semua. Karena game online saat ini butuh resource yang sangat besar dan tiap 50MB atau 20 menitan kalian diwajibkan untuk nonton iklan tentunya ini akan membuat pengalaman gaming kalian nggak nyaman banget. Jadi bagi teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai gimana pendapat kalian? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah video ini ya. Mungkin itu tadi adalah ulasan yang bisa aku kasih mengenai si Free Internet ini. Kalau misalnya ada yang kurang jelas dari penyampaian aku tadi di video ini kalian bisa tanyakan melalui kolom komentar di bawah video ini ya. Aku pasti bakalan jawabin satu persatu kok. Jangan lupa juga buat like di video ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe di channel Gadgetbox ya. Saya Galang pamit untuk diri dan sampai bertemu di video tekno selanjutnya. sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax